Media sosial kembali dibuat ramai dengan video viral seutara anak kecil yang kuat menarik seekor sapi. Ya ada juga sapi yang hendak dibawa ke pemilik barunya dan bertahan dengan merebahkan diri di dalam truk meski sejumlah orang sudah mencoba membuangnya turun dari truk. Disebut-sebut sapi ini nge-prank pemiliknya. Video viral kali ini berkaitan dengan hewan kurban untuk menyambut hari raya Idul Adha. Ini nih ada seorang bocah yang terlihat lagi asik bermain dengan seekor sapi. Duh gayanya aja udah kayak peternak sapi ya kamu dek. Kuat bener sih itu narik sapinya. Padahal badan sapinya lebih besar loh dari badan si adik kecil ini. Awas ya jangan sapi-sapinya kabur loh. Meski tadi ketahui dimana pasti lokasinya namun video yang diunggah di platform TikTok ini menuai beragam komentar dari yang ikut ketawa melihatnya sampai jadi takut juga kalau si adiknya diseruduk sapi. Ada lagi nih sapi yang juga jadi viral kalau yang ini terjadi di Belora, Jawa Tengah. Saat hendak diserahkan ke pemilik barunya, seekor sapi malah nge-prank hingga berakhir dikembalikan kembali. Dalam video yang beredar luas terlihat seolah sapi enggan meninggalkan rumah lamanya. Sapi itu tak kunjung beranjak dari truk yang membawanya meski sudah diupayakan dengan beragam cara. Sapi tersebut malah justru tampak asik merebahkan diri di baktruk. Bahkan saat beberapa orang berupaya mengangkatnya dengan kayu, sapinya tetap kekeh loh di tempatnya. Dinarasikan akhirnya si sapi betina itu diantar lagi ke pemilik lamanya. Uniknya saat sudah sampai di kandang lamanya, sapi itu langsung berdiri dan keluar dari truk sambil berlari. Dengan lincah, sapi mendatangi kandang tempatnya biasa beristirahat. Wah, sapi juga ternyata bisa susah move on ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.